Seorang Purnawirawan Polri berpakat Jenderal Bintang 2 bersepeda menuju Paris dengan melewati 45 negara. Ia adalah Roiki Lumowa. Lumowa memulai Goes pada tahun lalu, tepatnya 8 Juli 2023. Melalui perjalanan tersebut, Roiki ingin mengajak masyarakat untuk semakin menggemari sepeda dan menyelamatkan bumi. Selain mengkampanyikan keselamatan bumi, Purnawirawan Roiki Lumowa menjalankan tekadnya tersebut juga sebagai bentuk sambutan untuk Olimpiade Paris 2024. Irjen Pol, Purnawirawan Roiki Lumowa disambut keluarga besar Akabri, Akatan 1987, setibanya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, kota Tangerang, Banten pada Jumat Malam. Ia menemukan jarak kurang lebih 20.620,87 km. Diketahui, Roiki Lumowa sempat disambut oleh Presiden Union Siklis Internasional David Liparsen dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sata Oktohari. Misinya judulnya adalah Cycling Anywhere to Save the Earth. Bersepeda kemana saja untuk penyelamatan bumi. Saya ada lima misi, saya tadi lupa. Lima misi. Misi pertama adalah menjalin persahabatan antar negara dalam rangka persahawatan dunia. Jadi saya setiap negara, saya siapa-siapa saja. Masyarakatnya, polisinya apalagi. Saya setiap ketemu polisi, saya masih berdiskusi dan berjanda-berjanda. Mereka sangat meng-support saya, saya keluar biasa. Mereka sangat keluar biasa. Lalu yang kedua, saya meng-usung sustainability environmental. Isu lingkungan. Saya di setiap negara, saya melihat lingkungan yang mesti bagus. Kita, saya kabarkan ke media sosial saya. Yang ketiga, saya mengangkat sepeda. Men-support, mempropagandakan bahwa sepeda adalah salah satu moda transportasi ramah lingkungan. Dapat mereduksi panas bumi karmon dioksida di udara sehingga dapat mereduksi panas bumi yang tidak melebihi 2 derajat celsius pertambahan setiap tahun. Yang keempat adalah bersukseskan Olimpiade Paris 2004. Yang keempat juga tim Indonesia sekarang syukurlah dapat 2 mas, 1 perunggu, dan juga sukses untuk Indonesia siap menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Konek yang terakhir adalah Indonesia sebagai salah satu destinasi atau tujuan wisata dunia. Itu tadi. Terima kasih.